Intro Suasana duka masih terasa di rumah pasangan Joko 46 tahun dan Maruatun 42 tahun di desa Catak Gayam, kecamatan Mojo Warno Jombang. Keluarga ini masih menyimpan pertanyaan penyebab kematian putrinya. Sejumlah kerabat tampak masih berkumpul di rumah duka korban pasca seminggu kasus meninggalnya korban. Salah satu siswi SDN Catak Gayam 1 kecamatan Mojo Warno ini meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Jombang. Siswi kelas 4 ini dilarikan ke rumah sakit setelah 2 hari mengikuti vaksinasi di sekolah. Usai vaksin, anaknya disebut keluarga nampak sehat, namun kondisi tubuhnya mulai turun 2 hari pasca vaksinasi. Abdul Holik Paman Korban mengatakan, selama dalam perawatan tidak ada keterangan penyakit yang disampaikan oleh tim medis. Mereka mengetahui penyebab kematian korban dari berita media masa saat Komda Kipi menyampaikan hasil investigasinya. Apalagi selama ini korban disebut tidak memiliki riwayat sakit lambung. Dokter sudah lama dari dokter, dengan diagnosa penyakit lambung dia sudah tahu, kenapa harus mengolong begitu lama, sampai mati, sampai dari segala macam belum bisa mengkonfirmasi. Berarti dengan begitu dia itu belum terbuka total 100 persen. Jadi mohon, saya mohon maaf, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf bukannya saya istilahnya menuntut, itu enggak, tapi keterbukaan, supaya satu itu tidak ada korban lagi. Pihak keluarga tidak akan menuntut apapun atas kematian anaknya. Namun mereka meminta agar penyebab kematian siswi ini disampaikan secara transparan, baik kepada keluarga maupun halayak umum. Karena program vaksinasi bagi anak-anak ini masih berjalan, sehingga orang tua yang akan mengikuti vaksin tidak was-was dan khawatir. Dari Jombang, saya Fulma Alimin melaporkan.